Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ekstrim dimanapun kalian berada salam sejahtera buat kita semuanya ya temen-temen ya Balik lagi di channel youtube ekstrim motorsport dengan gue Inga dan Asan sebagai kameramen ekstrim motorsport Kita akan mereview sedikit ya untuk Honda Forza 250 di sini baru aja selesai pemasangan kenal pot Yoshimura R11 ya Yoshimura ini kenal pot dari kakek legend dari Jepang Japanese ya Nah banyak juga sih spare part yang udah digantikan seperti spare part dari WR3 terus untuk pengeremaan Brembo ada penambahan di crash bar ada upgrade penerangan juga untuk lampu got runway ini karena buat temen-temen yang lagi nyari kenal pot untuk Honda Forza nya ya jadi bisa mendengarkan suara kenal pot R11 ini ya suaranya sih menurut Mimin ya mantap lah pokoknya nanti temen-temen bisa dengar sendiri ya temen-temen ya Nah sebelum kita beralih ke kenal potnya mungkin kita sedikit review satu persatu ya apa-apa aja yang udah tergantikan di ekstrim motorsport kita bahas mulai pengereman nah untuk pengereman disini Honda Forza ini udah pakai mass rem 15 RCS biasa ya temen-temen dan diatas dihasilkan dengan tabung minyak rem dari WR3 tutupnya menggunakan tutup CNC bracketnya pakai tutup eh bracketnya pakai bracket dari WR3 dan selangnya selang dari WR3 juga yang warna clear sama sebelah kiri juga kita master remnya menggunakan 14 RCS nah sama halnya juga sama nih warnanya biru-biru biru got bracketnya got terus untuk hand grip domino juga ada sini penggantian sama balancer stang biar nggak geter tangannya temen-temen ya Nah ini untuk posisi saklar lampunya itu ada di sini temen-temen ya kalau goter got runway temen-temen bisa lihatlah di video-video cinematic di Instagram itu banyak banget nih Mimin bikin cinematic nya untuk penerangan lampu got runway nya seperti apa nih untuk penampakan lampu got runway nya ini yang empat mata ya empat mata kombo terus bracketnya eh pakai crash bar udah penambahannya ada crash bar juga untuk bagian pengereman ya kita lanjut ke bagian pengereman upgrade menggunakan pengereman kalipernya menggunakan kaliper Brembo 4p1 piston breaknya dari WR3 selangnya menggunakan selang dari WR3 terus di bagian belakang juga untuk bagian suspension ya teman-teman ya ini udah pakai shock breaker dari provider berwarna hitam mantap sekali ini kalau di s-re motorsport kita ready untuk warna merah juga ada hitam dan merah ya temen-temen ya Nah udah segitu aja dari modif tipis-tipis di Honda forza nya terus mungkin langsung kita cekson aja untuk kenal pot yushimura R11 nya teman-teman ya ya Mari kita bikin di Zetek 25R sekarang kita bikin di Honda forza next selanjutnya nanti kita mungkin kalau ada X-Max pasang kita bikinkan lagi ya di X-Max ya perbedaannya seperti apa di Honda Forza dan Yamaha X-Max Oke kalau di Zetek 25R sih pasti adem banget ya teman-teman ya karena kan dia empat silinder kalau di Honda Forza Matic dua silinder satu silinder jadi suaranya agak-agak bacot sedikit sih langsung aja kita cekson ya untuk suara kenal potnya nah langsung kita cekson untuk beberapa kenal seland segitu aja teman-teman ya kalian ochan-nowu Begitulah untuk suara kenal pot Yoshimura R11 di Honda Forza ya teman-teman ya Ini headernya menggunakan header dari ProSpeed berbahan dasar stainless steel ya teman-teman ya Nah untuk bagian kenal potnya untuk bagian end capnya ini udah karbon Terus bracket udah PNP ya teman-teman ya udah bawaan dari Yoshimura nya Tinggal pasang aja Oke beginilah untuk penampakannya ya di Honda Forza Gimana menurut teman-teman ya Udah ganteng banget Cocok banget sama shock ProFender nya Kenal potnya warna hitam jadi gak terlalu rame Jadi enak lah Untuk shocknya sendiri juga enak teman-teman ya Untuk shock ProFender ya Kalau di Extreme Motorsport itu Kita cuma ada tersedia shock kenal pot ProFender dan Olinz ya Cuma kebetulan Olinz lagi kosong Jadi adanya ProFender Tapi ProFender juga udah worth it banget Tentunya di Extreme Motorsport banyak banget Jadi buat teman-teman yang mau shocknya dan kenal potnya Boleh aja langsung datang ke Extreme Motorsport Dan tentunya udah tersedia di Tokopedia, Shopee maupun Bukalapak Kalau enggak langsung DM aja Instagram Extreme Motorsport Kalau enggak WA di nomor admin yang sudah tertera ya teman-teman ya Oke mungkin sampai sini aja review sedikitnya di review singkat ya Review singkat di Honda Forza nya ya teman-teman ya Jangan lupa tinggal aja di komentar ya teman-teman ya Dan tentunya jangan lupa follow Instagram Extreme Motorsport Extreme Motor Gallery Dan juga TikTok Extreme Motorsport Gue Inga dan Asan sebagai kameramen Extreme Motorsport Undur pamit mohon maaf bila ada salah kata Thank you for watching and see you to the next video Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax